Selamat malam teman-teman. Kapten tim adalah orang yang mimpin sebuah klub di dalam sebuah pertandingan. Kapten tim. Udah? Biar kalian tahu, tidak semua orang bisa jadi kapten tim. Gara-gara itu ada yang nanya, Coach, syarat untuk jadi kapten tim apa Coach? Kau harus berwibawa dan kau harus punya jiwa pemimpin. Dan yang pasti, kau harus pemain. Kau tukang pijit nyapain? Nanya coba. Iya Coach. Gara-gara ngedenger itu, besoknya di hari pertandingan, kawan-kawan kuda yang lain pakai jersi aku datang pakai batik. Kau ngapain pakai batik? Biar wibawa Coach. Udah bisa kan jadi kapten. Kau bodoh, duduk. Bodoh Coach. Dan selain kapten tim, ada yang namanya pemimpin supporter. Ya, kalian tahu ya pemimpin supporter ya? Yang naik di atas pagar tuh. Dia yang buat koreo. Buat ombak. Buat ombak. Weh janteng tinggi-tinggi tsunami. Turunin sikit. Buat ombak. Dia tuh harus jago koreo. Dan selain harus jago koreo, dia juga harus paham nada. Bener kan? Ini naik nih pemimpin supporter. Pasti pada tahunnya tuh. Garuda di dadaku. Garuda kebanggaanku semua. Ku yakin hari ini pasti menang. Satu stadion nyanyi. Menggema. Ini pemain merinding dengernya. Jangan sampai dia gak paham nada teman-teman. Naik ke pagar. Ayo. Garuda. Di dadak, 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 kukur. Gak ada yang ikut ah. Kita ulangin. Garuda. Di dadak, kukur. Ini pemain di lapangan udah mau nendang ini. Diaut kan. Lain gak? Dan kita setuju. Pemimpin itu adalah orang-orang yang harus dihormatin. Bener ya? Ada banyak cara menghormatin orang di dunia ini. Setiap negara beda-beda. Kalau di Indonesia tuh kayak yang hormat. Di Jepang bungkukkan badan. Ada negara yang cara menghormatinnya itu aneh. Ini salah satu contohnya nih. Ini adalah cara menghormatin orang-orang di Tibet. Orang di Tibet hormat kayak gitu. Jelurkan lidah. Ini aku gak habis. Aku ngebayangin kalau seandainya ada kunjungan negara gitu. Ini Kim Jong-un gitu gagahnya lewat. Pak Kim. Kim Jong-un nih. Lain kau ya. Kurudang kau ini. Maaf pak. Itu cara menghormatin kami di sini pak. Oh bilang lah. Ini makanya nih ya. Padindro. Memanji. Cak. Yee. Mau juga. Selain di Tibet. Masih ada satu lagi negara yang aneh cara menghormatinya. Ini satu lagi nih. Hmm. Ini di Kenya. Cara menghormatin orang tuh meludah. Kalau memang meludah merupakan cara penghormatan. Berarti banyak pemain di Liga Indonesia. Yang natalolisasi dari Kenya. Kenapa? Karena masih banyak wasit di Liga Indonesia yang habis pertandingan mukanya lembab. Selamat malam si Oki Rengga. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Oki Rengga. Hipsi. Gak gitu juga. Gak teket juga. Silahkan Pak Deindro. Ya oke. Gue udah demen banget tadi. Gak pakai nyebut nama. Gak usah. Gak usah. Kayak gitu. Cuma memang sebagai sebuah kompetisi. Lu terlalu berani. Di depan itu. Jadi kurang rapat. Kurang rapat. Walaupun per. Sekali lagi per. Apa ya. Per. Ketawa. Per momen ketawa. Itu tebal banget. LPMnya tinggi banget. Kayak gitu ya. Nah. Itu semua berjalan. Gue demen banget. Dan lu bermain otak banget. Dan satu hal. Penggaris bawahan acting lu. Penggaris bawahan. Apa. Istilahnya. Act outnya. Itu keren banget. Ditambah. Kalau act out aja masih gak apa-apa. Tapi. Ini ada satu. Satu apa ya. Katakanlah sebuah teori. Bahwa acting itu. 60 persen di. Apa. Di muka. Di ekspresi. Nah kalau teori itu. Kita berlakukan. Maka lu keren banget tadi. Oke. Keren banget. Makasih Wadah. Panji. Silahkan Panji. Tadi gue lagi ngomong. Mana ya. Gue pengen ketemu orang yang ngoprek. Bitsel. Apa tema pemimpin dengan baik. Ketemu juga. Bagus. Oke deh gak. Nice. Makasih Wadah. Abis. Iya. Jadi. Apa namanya. Kayak tadi. Ketemu orang yang. Setidaknya ngeriset lah gitu. Gak cuman mengandalkan pengalaman dirinya sendiri. Ada ngerisetnya. Yaitu si. Menjulurkan lidah. Dan gue. Gue apresiasi ke. Jelian lu. Untuk bikin. Beat ya. Karena baru di setupnya aja. Orang udah geli gitu. Ketika lagi ngomongin soal. Paham nada. Itu. Istilahnya di antara kita-kita ya. Apa namanya. Premisnya emas gitu. Dari premis aja udah ketemu lucunya. Jadi. Menurut gue sejauh ini ya. Ini tadi orang keempat ya. Sejauh ini lu yang paling. Gue suka sih penampilannya malam hari ini. Thank you. Makasih. Calon Tong silahkan. Ya oke. Ya cak. Kuncinya sebenarnya. Bagaimana kamu meyakinkan di awal-awal. Makanya seperti saya bilang. Kamu sudah jadi sopir yang berhasil. Membawa penumpang semua masuk ke kamu. Jadi kamu mau arahkan kemana aja. Mereka ngikut. Kuncinya itu. Itu kamu sudah dapet tadi. Makanya benar kata Panji. Kita baru premis ketika kamu ngomong. Bagaimana pemimpin supporter. Harus nyanyikan lagu gini. Pemain jadi. Ikut semangat ya kan. Coba bayangin gak punya nada. Ini masing-masing bayangannya bisa beda-beda. Tetapi sepakat. Semuanya pasti akan mengarah ke hal yang sama. Membayangkan yang gak benar. Artinya. Kamu berhasil membawa pikiran mereka ke dalam. Maksud kamu. Dan itu membuat langkah kamu menjadi lebih mudah. Untuk membuat mereka tertawa. Dan mudah-mudahan kamu bisa bertahan terus kan. Karena saya melihat selama ini. Kamu juga masih sangat konsisten. Di awal untuk mengarahkan tema apapun. Kedalam dunia sepak bola yang kamu tekuni ya kan. Cukup berhasil. Masih tetap. Dan kamu juga seperti kata Pak Ju sudah melakukan riset dibanding tiga yang sebelumnya. Makanya kita bandingkan. Kamu unggul di sini karena kamu melakukan teknis yang tidak mereka lakukan. Dan mudah-mudahan kamu bisa bertahan ya. Amin. Very good job. Very good job. Terima kasih calon tong. Halo, aku oke rengga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Stand Up Kompas TV. Let's make life.